Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Joe di El Jawahir Channel Kali ini saya akan share ke teman-teman semua Bagaimana menghubungkan HP Android kita atau Mirror Ring Dari HP ke laptop menggunakan aplikasi SCR-Cpy Dan ini lebih dari satu perangkat Dengan menggunakan USB kabel ya Ini dia Pada tutorial sebelumnya Saya sudah share ke teman-teman Untuk Mirror Ring lebih dari satu perangkat Menggunakan Wifi atau IP Address ya Di sini kita bisa lihat IP Address Nah kali ini saya akan share menggunakan USB kabel Jadi menggunakan USB kabel Yang akan kita dapatkan adalah Minim Delay Oke jadi pada tiap HP ini memiliki serial ya Jadi serial tiap HP ini berbeda-beda antara HP 1 dengan yang lainnya Contoh pada HP 1 ini memiliki serial ini Kemudian HP 2 ini dan HP 3 dan seterusnya ya Ini menggunakan aplikasi SCR-Cpy dari Geni Mobile ya Secara gratis Jadi teman-teman hanya membutuhkan perangkat laptop atau komputer Kemudian membutuhkan USB kabel dan HP Android kita Nah jadi langkah-langkahnya itu yang pertama teman-teman Download file shortcut SCR-Cpy by Joe Linknya saya sertakan di kolom deskripsi Kemudian yang kedua teman-teman perlu mengekstrak ke dalam folder SCR-Cpy Dan yang ketiga pastikan semua perangkat ya Tergantung teman-teman nanti ingin menyambungkan berapa perangkat ya Pastikan semua perangkat Android sudah aktif USB debuggingnya Dan diberi izin untuk terkoneksi ke PC ataupun laptop Jadi ini dia perizinan Teman-teman tinggal centang selalu izinkan Dan klik OK ya Sebelumnya saya sudah membuat tutorial Cara menghubungkan SCR-Cpy lebih dari satu perangkat Menggunakan Wi-Fi atau VY-Fi ya Jadi kita perlu mengetahui IP address Dan mengaktifkan namanya TCP IP mode Nah itu sangat memakan waktu Ada teman kita yang bertanya ya Muhammad Farhan Bagaimana cara menghubungkan atau mirroring SCR-Cpy ini Menggunakan nomor serial atau USB ya Dan jangan lupa teman-teman untuk klik like Kemudian subscribe channel ini Aktifkan tombol loncengnya agar channel ini semakin berkembang Terima kasih Oke kita lanjut ke tutorialnya Nah yang kita butuhkan adalah file shortcut SCR-Cpy Yang pernah saya buat ya dan saya share sebelumnya Untuk linknya saya sertakan di kolom deskripsi Jadi teman-teman perlu mengekstraknya ke dalam folder SCR-Cpy ya Seperti pada tampilan kali ini ya Oke jadi yang teman-teman butuhkan adalah USB kabel ya Jadi USB kabel ini untuk menghubungkan HP Android kita ke laptop kita Ataupun PC kita ya Nah untuk kabel USB-nya Baiknya menggunakan kabel USB extension ya Agar meminimalisir adanya goyangan atau kabel bisa terputus ya Atau koneksi bisa terputus Nah untuk kabelnya sudah tercolok ya Jadi kita akan mencari tahu serial dari HP ini ya Kita simpan dulu HP-nya Caranya kita perlu membuka untuk open a terminal here ya Yang ada di folder SCR-Cpy ini Kita buka aja Nah kemudian setelah kita buka Di website GitHub ya Genie Mobile SCR-Cpy Terdapat keterangan untuk mengkoneksikan HP kita Lebih dari satu perangkat atau multi device Di sini dijelaskan untuk melihat serial kita perlu meng-input perintah yang ini ADB spasi device Jadi kita perlu meng-copy-nya ya Ataupun bisa diketik juga Kita langsung saja ketik ADB spasi device Kemudian kita enter Nah di sini akan muncul suatu kalimat ya Sebelum kata device Nah di sini kita perlu meng-copy-nya Nah teman-teman bisa menyimpannya di text document Nah ini dia text document Misalnya kita namai serial HP kita Nah kemudian kita buka aja Kemudian kita kembali lagi ya Kita bisa mengetiknya ataupun meng-copy-nya Coba kita copy ya Kita paste Oke ternyata bisa Save ya Nah langkah selanjutnya Kita ganti ke HP yang satunya HP selanjutnya ya Nah di sini saya cabut ya untuk koneksinya Untuk HP Nubia ini Kemudian kita colokkan ke HP selanjutnya Nah ini HP saya Realme 5 Pro ya Sudah jelas Di situ terbaca Kemudian kita kembali ke folder scrcp-nya lagi Kita bisa membuka open a terminal here lagi Nah kemudian kita ketikan perintah jadi adb spasi device Kemudian kita enter Nah di sini akan muncul keterangan serial dari HP kita yang kedua Nah kemudian kita bisa copy kita paste di notepad atau di teks dokumen yang kita buat tadi HP Realme ya Bisa ya selanjutnya tadi HP yang kedua Nah kita save Setelah kita save kita close aja Nah langkah selanjutnya Kita akan membuat shortcut ya Shortcut untuk membuka kedua HP ini ya Agar mempermudah Nah bagaimana caranya Jadi di beberapa shortcut yang saya buat Kita tinggal copy yang nomor 4 ini ya Kemudian kita paste teman-teman Nah Di sini kita bisa namain HP pertama tadi ya Nubia misalnya Tergantung teman-teman Terserah mau namain apa Kemudian kita bisa edit Kita bisa lihat di website GitHub ya Yang tadi Untuk perintahnya atau syntax-nya adalah ini ya Jadi kita perlu meng-copy-nya ya Kemudian kita paste Ini bagian yang shortcut yang kita buat tadi ya Kita perlu mengganti yang ini Nah sampai IP address Kita ganti Kita cukup mempastenya Nah Pastikan setelah perintah ini Atau syntax ini Ada spasinya ya Kemudian strcp.exe juga ada spasinya Pastikan Nah kemudian kita bisa nambahi Dengan atur bitrate Set dan resolusi ya Seperti pada video saya sebelumnya Yang sudah saya bahas Kemudian kita tinggal save saja Nah di sini Kita perlu untuk meng-copy kembali Kita copy Kemudian kita paste ya Nah kemudian kita namai Dengan HP Kita yang kedua Dan HP saya ini Realme 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 5 Pro Nah kita enter Kemudian kita perlu untuk meng-editnya Kembali Nah untuk serialnya Ini kan serial HP yang pertama ya Kita Ambil yang HP Kedua Nah yang realme ya Kita copy Kemudian kita tinggal Paste Ganti yang ini ya Oke Kemudian kita save Nah jadi Untuk kedua HP tadi HP saya Sudah saya ketahui ya Untuk nomor serialnya Yang HP pertama ini Kemudian HP kedua ini Dan kemudian Saya bikin Shortcutnya Untuk shortcutnya Seperti ini ya Nah kemudian kita tinggal Mencolokkan Kedua HP kita tadi Jadi dua-duanya Dicolokin ya Oke kita lanjut Pengetesan Kita buka dulu Yang Nubia ya Kita tinggal Double klik Huruf besar kecilnya itu Mempengaruhi ya Teman-teman ya Jadi coba Kita Cek error yang tadi ya Nah ini dia Kita Tinggal copy ya Teman-teman Nah kita copy Kita langsung saja Paste Nah ini hurufnya Besar ya Kita coba Save Kemudian kita Close ya Close lagi Kita buka Yang Nubia Nah Jadi Berhasil ya Teman-teman Perlu diketahui Teman-teman ya Untuk Besar kecilnya Serialnya Itu mempengaruhi Ternyata teman-teman ya Jadi teman-teman Harus memperhatikan Untuk besar kecilnya Nomor serial Nah ini dia Kita bisa lihat Ini adalah HP Nubia ya HP saya Nah yang untuk merekam ini HP Realme Nah Kemudian ini HP Realme Dan yang untuk merekam ini HP Nubia Oke Oke Jadi berhasil Teman-teman Kita bisa lihat ya Delainya Minim sekali ya Oke Jadi tergantung teman-teman Nanti Jika Lebih dari Dua perangkat Ya ini Sebagai contoh Saya menghubungkan Menggunakan Dua perangkat ya Jadi Untuk USB yang hitam ini Adalah USB Yang terhubung Ke HP Realme Kemudian yang putih ini Yang terhubung Ke HP Nubia Nah HP saya yang pertama Nah Tergantung teman-teman Nanti Jika ada banyak ya Port USB nya Ataupun Bisa menggunakan USB hub Jadi Lebih banyak perangkat lagi Yang bisa terhubung ya Oke Jadi itu saja Teman-teman Yang bisa Saya share Pada video kali ini Semoga bermanfaat Dan Jangan lupa Subscribe Channel ini Kemudian share Ke teman-teman Dan semua ya Agar channel ini Semakin berkembang Terima kasih Terima kasih Terima kasih